Hai, aku Nyu. Kita ketemu lagi di Dino's ID. Pasti banyak dari kalian yang suka traveling dan menjelajahi berbagai objek wisata alam. Dari sekian banyak objek wisata alam, tentunya kalian pernah mendengar atau mungkin sudah pernah menjelajahi sungai bawah tanah. Taukah kalian kalau sungai bawah tanah terbentuk hanya karena hujan? Nggak percaya? Simak video ini sampai selesai ya! Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga ikon bell-nya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari Dino's ID. Kalau kalian pengen tahu kenapa bisa ada sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah, maka kita harus melihat ke atas langit. Ketika uap air berkumpul di langit dan membentuk awan, uap-uap air tersebut juga mengikat berbagai macam partikel yang ada di udara. Salah satu partikel yang ikut larut ke dalam uap air adalah CO2, alias karbon dioksida. Karbon dioksida akan mengubah kandungan uap air yang awalnya netral menjadi sedikit asam. Akibatnya, hujan yang dihasilkan juga akan bersifat asam. Ketika air hujan yang bersifat asam lemah ini jatuh ke permukaan bumi dan jatuhnya di dataran yang didominasi oleh batuan kapur, maka air hujan dapat mengikis lapisan batuan kapur tersebut sedikit demi sedikit. Nah, kalau pada struktur batuan kapur ada banyak retakan, maka air hujan juga akan mengalir melalui celah-celah retakan tersebut. Efeknya lama-kelamaan air hujan dapat membuat rongga di dalam lapisan kapur. Rongga-rongga inilah yang kita kenal sebagai gua. Dalam jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun, gua-gua ini akan terus terisi dengan air hujan yang turun dari permukaan. Efeknya ukuran gua pun lama-kelamaan semakin bertambah, karena batuan kapurnya selalu terkikis oleh air hujan. Akhirnya area gua semakin memanjang dan membentuk sebuah sungai bawah tanah. Adakah sungai bawah tanah di sekitar kalian? Kalau ada, coba sebutkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.